Hai atap Sumatra adalah target perjalanan kali ini otw Gunung Kerinci persiapan packing-packing logistik menuju ke tempat pendaftaran kita naik mobil pickup seru banget guys jadi belakang ada pemandangan Gunung Kerinci yang keren abis pendataan logistik dan pendaftaran para pendaki lanjut menuju pintu rimbah jalannya sangat menentang sekali guys dari kepala bawah sampai kepala atas semuanya bergetar luar biasa guys Puncak Rinci bismillahirrohmanirrohim kita mulai lakukan pendakian santai-santai pelan tapi pasti aja guys yang penting selamat sudah pasti tracknya sangat seru dan penuh dengan tantangan ya guys ya kekompakan kerjasama dan saling membantu sesama pendaki sangat dibutuhkan disini guys supaya kita bisa mencapai tujuan bersama-sama jangan lupa isi bensin dulu guys eh isi tenaga maksudnya anjay hujan bukanlah penghalang kita kita harus tetap melanjutkan perjalanan kita ke puncak semakin dingin karena hujan kita bikin yang anget-anget dulu supaya tetap fit guys lalu kita lanjutkan lagi perjalanan yang sudah semakin gelap ini lelah sudah pasti tapi menyerah bukanlah sebuah pilihan sampai di shelter tiga guys Gunung Kerinci sampai di shelter tiga langsung gas pasang tenda pagi hari kita disambut dengan dinginnya hujan yang menyapa guys nice 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 guys kita summit puncak let's go let's go wonderful crunchy, 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 yes, 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 yes kondisi masih berkabut-kabut nah langsung saja kita simak video selengkapnya mari kita mulai perjalanan dimulai pagi-pagi sekali kami sudah berangkat dan melakukan perjalanan dari kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menuju kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi ya kurang lebih jarak perjalanan ini memakan waktu 10-12 jam dan itu bisa bertambah jika kita istirahatnya lebih lama guys kami tiba di kabupaten Kerinci sekitaran Maghrib dan kondisi agak sedikit gerimis malam hari dengan kondisi hujan kami tiba di rumah salah satu teman di daerah kebun teh Kayuaro dan ini juga menjadi tempat kami menginap nantinya guys selanjutnya kita istirahat karena kondisi badan capek banget sih bangun pagi kita sudah sibuk packing-packing persiapan logistik dan kebutuhan lainnya untuk pendakian kali ini setelah semuanya beres kita selanjutnya sarapan dulu dong nah kita bakalan diantar pakai mobil ini guys sampai ke pintu rimba yang pastinya bakalan seru banget lihatlah wajah-wajah sumberingah ini sangat menikmati kondisi cuaca dan kondisi gunung kerinci dan sekitarnya pagi ini asik dari kejauhan sudah terlihat keindahan gunung kerinci yang sangat gagah dan sangat mengagumkan jangan lupa sebagai pendaki yang baik kita harus melakukan registrasi pastinya kita masuk ya nganti masuk gimana aja ngelas bisa mau kebohong gak RG ada pemberitawan meh ujeng guys jalannya guys udah ancang-ancang guys kita mau naik foto akselerasi mendekati pintu riba tracknya lumayan susah nih guys jadi mobil ini tidak kuat untuk menanjak awalnya maka dari itu kita mundur dulu ngambil ancang-ancang yang lebih jauh supaya kita bisa melewati track ini pegangan, pegangan, pegangan woooooo wooo woooo 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 selamat datang ayo ayo sini lah ya ada telepon anjay perjalanan kali ini bener-bener seru guys dan ini dia Pintu Rimba Gunung Kerinci kita akan memulai petualangan seru disini demi kelancaran, kenyamanan, dan keselamatan kita semua ada baiknya marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing berdoa, mulai berdoa, selesai puncak kerinci, puncak kerinci puncak kerinci, jaya perlahan langkah demi langkah kami bergerak meninggalkan Pintu Rimba dan memulai perjuangan di Gunung Kerinci awal yang bagus karena kami mendapat cuaca yang cukup cerah pagi ini tidak terlalu jauh hanya beberapa menit saja dari Pintu Rimba kami tiba di pos 1 kondisi track pagi ini becek karena hujan tadi malam kami tidak perlu berlama-lama di pos 1 untuk beristirahat hanya sebentar berfoto-foto dan minum sedikit lanjut perjalanan berikutnya tidak terlalu memaksakan diri kita bisa istirahat jika itu memang diperlukan di tengah perjalanan kita berada di pos 2 batu lumut hanya saja disini tidak terdapat pos atau bangunan seperti di pos sebelumnya guys suara alam yang tenang mulai terdengar jelas disini kami benar-benar menikmati suasana yang jarang kami rasakan sekarang jika beruntung kita bisa bertemu dengan tupa yang datang menghampiri kita di beberapa pos kita bisa memberinya makan dan mereka itu lucu sekali teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita sudah sampai di pos terakhir gunung kerinci yaitu pos 3 setelah dari pos 3 ada pohon yang unik disini yaitu pohon berlubang dan biasanya bisa digunakan untuk jadi tempat berfoto sebagai kenangan-kenangan di gunung kerinci selamat menikmati selamat menikmati dan akhirnya inilah shelter 1 gunung kerinci kita akan istirahat agak cukup memakan waktu disini karena kita akan makan siang siap 9 lewat 20 selitar 1 gunung kerinci hujan Guys sekarang jam setengah dua hampir setelah perbuatan cuaca yang menjadi mendung dan iya akhirnya hujan itu pun datang tetapi perjalanan kita harus tetap berlanjut karena tujuan kita adalah shelter tiga wah bro capek banget bro ini bro gila dari shelter satu ke shelter dua lumayan panjang perjalanan sekitar 2-3 jam mungkin ya tadi berangkat dua jam dua tajam tiga sekarang kayaknya jam lima berarti dua jam aja di depan udah shelter dua guys kabut udah mulai mulai tebal ya inikah shelter dua tenda tuh kabut benar tapi aku bingung ini pelangin mana yang jelas buat mendirikan tenda ternyata tempat ini adalah shelter dua bayangan jadi sebelum mencapai shelter dua kita akan melewati shelter dua bayangan dan di tempat ini diperbolehkan untuk mendirikan tenda dan melakukan aktivitas seperti memasak dan lainnya sedangkan di shelter dua tidak disarankan untuk mendirikan tenda atau bermalam di dikarenakan tempatnya juga yang kurang mendukung dan katanya juga menjadi perlintasan hewan buas teman yang lain kayaknya masih jauh di bawah kita istirahat dulu sini hujan udah juga udah berhenti Alhamdulillah semoga lancar selamat menikmati tidak jauh dari shelter dua bayangan kita sudah sampai di shelter dua dan gelap pun tiba setelah dari shelter dua sekarang kami menyusuri jalur tikus disini kita menggunakan penerangan dari senter yang kita bawa untuk melakukan pendakian di Gunung Kerinci guys tetap semangat meskipun badan mulai terasa banget pegel-pegelnya ya tujuan sudah semakin dekat namun badan juga semakin lelah ingin sekali rasanya buru-buru sampai ke shelter tiga mendirikan tenda dan segera beristirahat namun kita tidak boleh meninggalkan teman satu sama lainnya dengan kondisi malam hari yang gelap dan penerangan yang minim serta badan yang kelelahan sangat berisiko untuk berpisah berjauh-jauhan dengan teman yang lain guys kami masih di jalur tikus kerinci semoga bagus cuaca guys enggak kelihatan apa-apa guys gelap inilah kira-kira gua masih ke atas lagi guys lah babang deh come on udah abis jalur tikus abis abis ya oke guys jalur tikus is over selesai ayo ketua sampai di shelter tiga guys gunung kerinci tuh ada tenda orang itu pelangnya nantinya kita mau pasang-pasang tenda tetap ini Ardi yang ke gunung dempu sama kita kemarin guys anjay sekarang ke gunung kerinci kita barengan setelah tenda terpasang kami siap-siap untuk istirahat dan berganti pakaian karena hujan jadi pakaian kita ada yang basah tidak makan lagi karena tadi di shelter dua bayangan sudah makan dan ya akhirnya kita istirahat menyiapkan tenaga untuk submit besok pagi dan kondisi di malam ini juga hujan mulai turun guys semakin deras tapi karena aku juga sudah lelah dan bodo amat tinggal tidur aja pagi di gunung kerinci guys pagi di gunung kerinci guys kondisi hujan hujan sedang lumayan ada angin-angin guys tidak bisa keluar tenda karena di luar cuaca tidak bagus gagal submit di hari kedua kita keluar tenda guys anjay wuuu laut tanawan gunung kerinci guys nice sunrise sunrise itu gunung tuju guys bikin guys gebetar guys tanganku wuuu nice wuuu wuuu siswa wuuu 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 tipe 5 tab kondisi masih grimis pagi ini guys jam enam lewat jam setengah tuju banyak tenda-tenda di sini itu buncaknya nanti kita gak jadi sampir hari ini mungkin besok pagi, menurut-menurut cuaca aja semoga ini tenda kami semalam ini tenda teman yang lain amazing guys di bawah itu ada kerinci di bawah pisau terperangkat masahan cuaca untungnya jalan hendak basah iya, ambang saya lebih basah bapak kedinginan bapak kedinginan bapak kedinginan es bebas aja basah sapu janam tadi kerinci yes jala sukses badai oke guys kita disini di kerinci selter tiga kita kehujanan gagal summit mungkin perkiraan kita jam 9 atau jam 10 kita gas summit ya guys iya oke guys salam sumatra anjay gelap 1 2 2 buh gacur kak wow kita berada di shelter 3 guys gunung kerinci sekarang laut tanawan ini ini tenda kami ada dua tuh lagi rame hari ini lumayan ini tenda ini kita mau submit ke atas ikutin terus guys aku di gelap aku gelap dong oke guys kita submit puncak let's go let's go perubahan rencana kita tetap memaksakan untuk submit hari ini juga karena kondisi cuaca sudah membaik dan memungkinkan kita untuk naik ke puncak wonderful ya guys ya guys on guys ya cringy 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 yes 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 wah itu pelang apa itu? tubuh yuda? itu orang tuh masih naik lagi masih naik lagi itu orang masih naik lagi itu orang wooo wooo guys arahkan ke sini guys woi mantap ya kondisinya lagi habis hujan subuh-subuh tadi guys jadi basah tapi alhamdulillah gak ada angin kencang masas umpung payon gunung krinci menuju Tugu Yudah Kayaknya udah jalan setengah jam dari Shelter 3 Lebih mungkin Inilah view nya Tugu Yudah Tugu Yudah berada di Gar sampah ini Tugu Yudah Tugu Yudah Tugu Yudah Tugu Yudah Assalamualaikum Ya Yudah Tugu Yudah Tugu Yudah Tugu Yudah Tugu Yudah Tugu Yudah Cuman kondisi Tadi Tugu Yudah hilang selanjutnya menuju puncak kerinci tapi silah dulu nunggu temen-temen yang lain disini guys kita serba naik ke atas ya kerinci kondisi masih berkabut-kabut inilah cara kita menghindari kabut sembunyi di lering-lering supaya nggak kena angin puncak puncak yakin pasti bisa guys di atas udah puncak bunuh kerinci guys tuh orang-orang udah di atas guys dikit sedikit langkah yang penting sampai puncak guys mantap lanjut terus puncak kerinci kencak kerinci guys guna guys kesan-kesannya guys top guys Alhamdulillah sampai udah kedua kalinya nyala abangku naik kerinci nyala tapi hampir redup nyala hampir ungkat meredup abangku ilmu padi abangku gunung kerinci sukses guys kita udah sampai di puncak gunung kerinci 3805 mdpl tapi bisa kalian lihat kawan-kawan ya di bawah kawan sudah cukup lama kita menunggu tapi pemandangannya ya gini-gini aja nih kabut-kabut-kabut cukup mengecewakan sih tapi harusnya kita tetap bersyukur karena ya sampai ke puncak tertinggi atap Sumatera guys ya mau gimana lagi kan kehendak kita berbeda dengan kehendak Tuhan ya kan tetap bersyukur tetap sepakat yang penting udah menginjakkan kaki di atap Sumatera oke terima kasih udah ngikutin vlog pendakian Gunung Kerinci jadi kenangan-kenangan terbaik lah war aku pribadi ya karena udah dua kali hampir berangkat naik tapi gagal dan ini rencana ketiga akhirnya sukses langsung Alhamdulillah terima kasih buat yang udah nonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai jumpa lagi mungkin di pendakian selanjutnya thanks selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati